. Gedung baru DPC Gerindra Karawang akhirnya diresmikan pada Rabu 19 Januari 2022. Gedung megah dua lantai itu berlokasi dusun lubang sari Kelurahan Karangwetan Kecamatan Karawang Timur. Peresmian gedung DPC Gerindra Karawang dihadiri Wakil Ketua Umum DPP Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Putih Sari, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Obon Tabroni, Gina Fadliaswara, anggota DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Kodratullah. Partai ataupun juga aspirasi dari masyarakat sendiri, kelompok-kelompok tertentu. Saya kira sah-sah saja kalau orang mau membuat sepertarankan bersama, komunitas, ataupun apa namanya. Saya kira yaitu bagian daripada semangat untuk bisa menemukan nantinya pemimpin yang ideal untuk memimpin bangsa ke depan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirrohbi alamin. Wassonatu wassalamu al-sayam partai. Pada PPIR hadir, Pak Ketua PPIR Jawa Barat, Bapak Raja Murni, yang saya hormati juga semua. Pak Endang Sodikin selaku sekretaris dan semua yang hadir. Lalu juga rekan-rekan anggota DPRD Gerindra, Kabupaten Karawang. Dan yang hadir juga Ketua DPC Gerindra, Kabupaten Purwakarta sekaligus. Yang saya hormati tentunya DPC Gerindra, Kabupaten Karawang. Kita ramai mendeklarasikan untuk Pak Prabowo menjadi presiden. Lantas bagi kita sendiri gimana ketika banyak partai-partai lain mendeklarasikan posisi kita di mana. Sampai dengan hari ini komitmen kita jelas. Kita berharap di 2024 Pak Prabowo menjadi presiden dan harus kita dukung pertama. Kita pasti tetap teguh memegang pendirian itu. Dan kita berharap dengan kekompakan kita, kebersamaan kita, dan kerjasama kita. Apa yang kita berharap bersama tentu ke depan bukan menjadi sesuatu yang mustahil. Apalagi tren hari-hari ini di beberapa media, di beberapa lembaga survei, selalu menempatkan partai Gerindra adalah partai yang nomor 2. Antara 10, 11, 12. Masih ada rentang jarak. Bagi kita, untuk survei-survei kita selalu nomor 2, tapi kita yakinkan kepada kita semua bahwa sangat mungkin kita menjadi partai nomor 1. Bapak-Ibu sekalian, secara-cara saya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas undangan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Saya isap ikhwal lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.